Dikutip dari CNNIndonesia.com, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau biasa disingkat KSPI Said Iqbal mengancam melakukan aksi demo merespons kenaikan upah minimum provinsi atau biasa disingkat UMP sejumlah daerah. Tidak cuma itu, buruh yang tergabung dalam KSPI mendesak pemerintah merevisi besaran kenaikan UMP 2023 yang dinilai tidak sesuai inflasi. Partai Buruh merilis 5 sikap terkait penetapan kenaikan UMP 2023 yang sudah dilakukan di beberapa daerah, mulai dari DKI Jakarta yang naik sebesar 5,6 persen hingga Jawa Timur 7,85 persen. Pertama, Said menolak nilai persentase kenaikan UMP yang dianggap di bawah nilai inflasi Januari sampai Desember 2022 sebesar 6,5 persen plus pertumbuhan ekonomi Januari sampai Desember yang diperkirakan sebesar 5 persen. Kedua, Said menyeroti khusus kenaikan UMP DKI Jakarta. Buruh mengecam keras keputusan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dianggap tidak sensitif dengan kehidupan buruh. Kenaikan 5,6 persen diklaim masih di bawah nilai inflasi. Heru dianggap tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh. Said mendesak agar merevisi kenaikan UMP tersebut menjadi 10,55 persen sesuai dengan yang diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur Serikat Buruh. Said merinci biaya sewa rumah di kisaran Rp900.000, transportasi Rp900.000, hingga biaya makan dengan anggaran sehari Rp40.000 bakal menghabiskan Rp1,2 juta per bulan. Dengan biaya listrik Rp400.000 dan biaya komunikasi Rp300.000, Said menjumlahkan pengeluaran buruh per bulan menembus Rp3,7 juta. Ketiga, Said menegaskan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,6 persen mengakibatkan UMK di seluruh Indonesia menjadi kecil. Keempat, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh tetap mengapresiasi sikap pemerintah yang menggunakan Permanakar No. 18 Tahun 2022 dan tidak lagi menggunakan PP No. 36 Tahun 2021 untuk menentukan kenaikan upah minimum 2023. Kelima, Said Iqbal meminta kepada Bupati dan Wali Kota dalam merekomendasikan nilai UMK ke Gubernur dengan kenaikan sebesar antara 10 hingga 13 persen. Terima kasih sudah mendengarkan berita Muria Raya. Dukung kami dengan cara subscribe, like, serta share agar channel ini semakin berkembang.